Profus Kreatin Matrix Banyak banget ya yang minta reviewkan suplemen yang satu ini Karena katanya ini suplemennya lagi rame-ramenya dan juga bagus Dan kabarnya punya upgrade yang terbaru soal kualitas bahannya Hmm, sebagus itukah? Semua bakal kita bahas di video kali ini Let's check it out Intro Profus Kreatin Matrix Buat kalian yang bingung kok kemasannya ada yang beda Ini kemasan yang dulu ya dan ini adalah kemasan yang baru Ya sekilas sih mirip-mirip aja gitu ya dengan kemasan yang lama Cuman disini ada bertuliskan pharmaceutical grade dan mesh 200 partikel Profus Kreatin Matrix ini pakai satu sumber Kreatin Yaitu Micronize Kreatin Monohydrate Dan gak ada komposisi lain Cuman Kreatin doang isinya Ya karena ini versi yang unflavor ya Alias Pure Kreatin Micronize Kreatin Monohydrate itu beda dengan Kreatin Monohydrate Ada nama Micronize-nya berarti perlu melewati beberapa jenis proses mikronisasi Jadi Kreatinnya tadi itu digiling sampai benar-benar halus sampai 200 mesh atau lebih Pertanyaannya dulu nih, apa itu mesh? Mesh itu ukuran dari jumlah lubang suatu jaring atau kasa pada luasan 1 inci ya Yang bisa dilalui oleh material padat Mesh 20 berarti ada 20 lubang pada bidang seluas 1 inci kayak gini Udah bisa bayangin sekecil apa lubang dari 200 mesh Kristal Kreatin yang lebih kecil ini bakal lebih mudah hancur Jadi bakal dengan mudah larut ke dalam air ya Sebelum membeli Micronize Kreatin pastikan bubuknya itu ada di rentang 200-300 mesh Kalau itu jenis Micronize ya Sebenarnya apa sih kelebihan 200 mesh? Perlu kalian tahu, semakin tinggi mesh-nya berarti semakin halus lagi tuh partikel kreatinnya Grade 200 mesh itu punya partikel kreatin yang 20 kali lebih halus Daripada suplemen kreatin biasanya Nah, ukuran butiran yang lebih kecil itu akan memaksimalkan penyerapannya lebih cepat So, itu bakal membantu kita buat mencapai saturasi kreatin di dalam tubuh kita menjadi lebih cepat Nah, mesh 200 sudah ngerti kan sekarang Apa itu? Pharmaceutical Grap Purity 99,99% Dan biasanya dipakai menjadi standar farmasi Jadi tingkat akurasinya sangat tinggi Dan juga teruji sesuai standar tertentu Misal teruji USP43 Tunggu dulu Apa itu USP? USP itu singkatan dari United States Pharmacopeia Bener ya? Organisasi ilmiah independen dari United States Nah, mereka itu berfokus dalam penyediaan produk yang aman dan berkualitas Jadi mereka itu bakal menguji kualitas dan juga tingkat keamanan dari suatu produk itu Baik itu di dunia obat-obatan, suplemen makanan, ataupun jenis makanan Nah, provus kreatin matrix ini ternyata sudah lolos standar USP tadi Sertifikat analisisnya juga sudah ada Dan bisa kalian lihat disitu Spesifikasinya Dan ternyata sudah sesuai dan dinyatakan qualified Juga kita bisa simpulkan Disitu sudah terbebas dari mikroorganisme berbahaya ya Dan juga sudah terbebas dari semikal atau zat berbahaya Hmm, benarkah ini mudah larut? Nah, kalau kita masukkan langsung bubuknya Itu gak perlu kita aduk, dia langsung kayak mudah larut gitu ya Cuman, kalau kita diemin lebih lama Kita bakal ngeliat ada sedikit bubuk yang mengendap di bawahnya Soal rasa, ya karena ini unfavor jadi gak ada rasanya Cuman disini ada rasa dikit pahit aja sih Ya, emang kalau kalian cari sendiri literaturnya Rasa pure kreatin monohydrat itu ada kayak mild salty or bitter taste gitu Tapi gue lebih suka unfavor Jadi lebih fleksibel Mau dicampur apa aja bisa Terus apa bedanya dengan kemasan yang lama nih? Apakah bahannya didalamnya beda juga? Bahan bakunya? Gue tanya sama mereka Dan ternyata kreatin provus perjuli kemarin Itu semuanya sudah diganti menjadi bahan baku yang sudah pharmaceutical grade Dan yang kemasan lama yang masih pakai bahan baku yang lama itu sudah gak ada lagi Sudah gak diproduksi lagi Semua sudah diganti dengan yang baru Sebenarnya perbedaannya bukan hanya soal kemasan Tapi harganya juga berbeda Sekarang harganya ada di 225 ribu buat yang 300 gram ini Dan ini bisa buat 60 sajian 3000an kalian udah dapat 5 gram micronized kreatin monohydrat Sebenarnya dari awal tahun gue udah mengkonsumsi kreatin dari provus ini ya Untuk hasil yang didapat selama pemakaian Ya gue pada ngerasakan otot itu ngepam Tebal dan juga bebe juga cepat naik Pas digunakan pada saat gue limbah kemarin Tapi gue sadar hasilnya disini gak 100% bantuan dari kreatin ya Karena protein gue terpenuhi Kalori juga surplus pas baking kemarin Dan latihan juga semakin intense Dan ada tambahan suplemen lainnya juga Jadi banyak faktor yang mau pengaruhi Sebenarnya di bulan Maret itu gue off kreatin ya Pas event kemarin Satu bulan Habisnya itu gue langsung on lagi Tapi gak pake yang fase loading Langsung maintenance aja Dan ternyata dalam babab Gak sampe seminggu Power gue udah naik Walaupun gue cuma pake fase maintenance Kalau kita bicara cutting Otomatis power, strength, dan pump Masa otot bakal berbeda ya Dibanding dengan kalian pas lagi baking Disitulah kreatin sebenarnya bisa membantu Jadi pada saat gue cutting Gue masih bisa mengangkat dengan beban berat Seperti saat gue lagi baking Cuman ya repetisinya berkurang Gak bisa banyak Tapi setnya gue naikin Intinya untuk strength masih bisa membantu Soal apakah itu dicampur Dengan minuman elektrolit bisa lebih PAM Pada saat tatian Gue belum pernah mencobanya sih Karena gue lagi program cut ini ya Dan gue juga perlu mengurangi konsumsi gula Apalagi gula pada minuman kemasan Tapi ternyata Minum kreatin dicampur minuman isotonik Itu adalah landasannya juga ternyata Kehadiran insulin sangat berperan Dalam mengatur transportasi kreatin Oleh karena itu Kalau kita mengkonsumsi kreatin berbarengan dengan karbosimple Bisa lebih cepat meningkatkan akumulasi kreatin pada otot loh Ya hasil di tiap orang Itu mungkin berbeda-beda ya Karena banyak faktor yang menentukan Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian udah mencobanya? Nah coba isi di kolom komentar ya di bawah ya Kalau bicara soal efek samping Di gue mana-mana aja sih sebenernya Gak ada masalah sih di perut Ataupun reaksi apapun Kayak biasa aja Gak tahu dengan yang lain ya Nah gue ada yang menemukan info nih ya Soal cara pakenya Gue seringnya kan pakenya itu karena ini unflavored Jadi gue ambil satu swab Langsung stroke ke mulut ya Ternyata itu kurang efektif loh Mengutip dari research gag Kreatin recommendation report Prior to consumption allow kreatin to fully dissolve in solution Jadi kita itu perlu melarutkan kreatin dulu pakai air Jadi jangan langsung ditelan Katanya ya Karena kreatin tidak sepenuhnya stabil dalam kondisi asam Kalau langsung telan kan pas dilambung Otomatis ketemu dengan asam lambung ya Jadi kudu dilarutin dulu kreatinnya Gak lama kok Karena ini mudah larut Nah kesimpulan dari produk ini Yang pertama Dia pakai micronized kreatin monohydride Dengan partikel 200 mesh Otomatis penyerapannya bakal lebih cepat Lebih mudah larut Kedua Dia udah standar pharmaceutical grade Dan juga udah mengantongi sertifikat analisis Yang hasilnya dinyatakan qualified Ketiga Kreatin ini adalah unflavored Otomatis kita benar-benar disuguhin sama kreatin doang Gak ada filler sama sekali Ya namanya juga udah pharmaceutical grade Gue lebih demen yang on fire 4 Ya kayak gini ya Karena gue menghindari akumulasi Dari pemanis buatan yang berlebihan PWO udah ada sweetenernya Whey udah ada sweetenernya BCAA udah ada sweetenernya Wih masih pakai BCAA ya bang Keempat Soal harganya nih ya Menurut gue ini masih termasuk murah Tapi ini lebih mahal dari kemasan yang dulu bang Pharmaceutical grade Harga 3000an Ditambah sudah ada sertifikat analisisnya lagi Kelima Ini udah Bepom dan halal Udah gue cek juga Dan juga masih berlaku Keenam Soal efek yang didapat Nah ini Kalau kita bicara kreatin ya Efek ergogenik yang didapat Maupun efek samping yang didapat Tiap orang mungkin berbeda-beda Cuman di gue Itu masih membantuku Dan aman di gue Apalagi gue ini udah lama pakainya Gimana? Tertarik buat beli suplemen kreatin yang satu ini? Atau kalian juga udah pernah mencobanya juga? Gimana hasilnya? Tulis di kolom komentar ya Oke terima kasih Udah nonton video ini dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video pointless Sampai jumpa di video decorating Terima kasih.